Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel so di video kali ini kayak udah kalian lihat di judulnya aku bakalan buat Shopee haul sebentar lagi bulan Ramadan dan insyaallah bakalan sama-sama menjalankan hari raya Idul Fitri yang mana biasanya kita tuh pasti butuh yang namanya baju baru meskipun sifatnya enggak wajib nih tapi aku lihat nih seliwuran di channel YouTube aku kayak orang-orang tuh pada bikin Shopee haul mengenai baju-baju lebaran terus kayak itu bikin aku tertarik buat ikutan juga makanya di video kali ini aku bakalan buat Shopee haul baju-baju lebaran versi gamis-gamisan gitu loh kalian yang belum follow Instagram aku di adputricitra27 kalian bisa langsung follow dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku kalian bisa langsung subscribe plus aku tuh juga ada channel YouTube baru khusus untuk di live vlog aku jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk subscribe nanti bakalan aku taruh linknya di description box oh ya semua produk yang aku pakai di video kali ini juga bakalan aku cantumin di description box tinggal di klik aja dan juga di check out video ini banyak yang nonton aku bakalan buat part 2 nya dan aku juga bakalan bikin haul lagi berbagai macam keperluan lebaran mulai dari sepatu sendal ataupun tas so selama-lama lagi let's move on into the video oke yang pertama ini ada baju gamis yang menurut aku baju gamisnya tuh super duper simple meskipun dia modelnya simple cuman kalau misalkan dipakai di Idul Fitri itu dia tetap yang kelihatan yang apa ya istilahnya kayak nggak terlalu simple-simple banget ini bahannya krep dan aku belinya dari konveksi.tanah.abang di shopee nanti aku taruh linknya di description box harganya cuma Rp77.000 terus udah gitu tuh juga disini ada karetnya busui friendly karena dia slatingnya di bagian depan bagian belakangnya kayak gini ya ambil sama kayak bagian depannya dan di bagian bawahnya ini dia layarnya tuh cakep jadi kalau misalkan kita muter nih kalau misalkan kita muter dia tuh bakalan ikutan muter juga si roknya dia nggak terawang sama sekali bener-bener literally nggak terawang jadi kalau kalian nggak pakai daleman pun juga nggak masalah terus di bagian pinggangnya ada detail talinya kalau kalian nggak suka sama gamis yang kelihatan gombrang banget nih aku saranin buat kalian pakai ataupun beli gamis yang dia tuh ada detail talinya di pinggang jadi ketika dia dikrepin ditaliin itu bakalan bikin ilusi bahwa sebetulnya pinggang kalian tuh kecil tapi tetep dia yang syari gitu loh guys dia nggak yang rawang nggak ketat juga dan dia tuh punya banyak warna tapi aku pengen beli yang warnanya armi kebanyakan gamisku tuh warnanya hitam kalau nggak hitam dia banyak motifnya jadi sekarang aku mau coba pakai gamis yang polos tapi dia detail satu cakep jadi dia flowy nanti kita cobain ya next ini ada gamis lagi dan kali ini aku beli yang warnanya tuh abu-abu muda datang ini lumayan tua sih ya cuman cakep masih tetep bagus terus mirip-mirip di bagian lengan sini ada karet jadi wudu friendly juga bisa bisa kalian tarik ke atas modelnya simple sama hampir sama kayak gamis yang pertama di bagian pinggangnya itu ada talinya jadi bisa kita taliin supaya ada ilusi lebih ramping tapi untuk bagian bawahnya nih untuk bagian bawah bajunya dia nggak ada rufflenya nggak ada details apapun jadi bener-bener langsung jatuh aja untuk bahannya juga sama kebanyakan gamis-gamis yang under 100 ribu tuh pasti bahannya tuh krep ya mirip-mirip sama bahan-bahan hijab pashmina tapi tetep nggak masalah karena menurut aku dia juga nggak yang panas-panas banget tapi nggak yang nerawang-nerawang banget juga jadi masih fine kalau misalkan dipakai buat jadi bahan baju gamis dia busui friendly karena kalian lihat sweatingnya ada di bagian depan di bagian belakangnya dia nggak ada detail sejahitan lagi jadi bener-bener yang long aja gitu nah kayak gini deh kalau ini aku belinya dari Santi underscore Susi Lawati harganya cuman Rp75.000 aja dan nama dressnya itu adalah Aresa Dark Grey ini Shari juga kok dia nggak ngetat dan tetep flowy jadi kalau misalkan kalian pengen sama Nike aku kan bisa langsung cek di description box kali Left back with. Pahayya. Pahayya. selamat menikmati last but not least ini ada gamis lagi tapi aku kayaknya bakal nyebut ini sebagai abaya karena dia mirip sama abaya-abaya Turki ini namanya adalah Turki Maxi Dress dan aku belinya itu dari Fashion Muslim Official Shop harganya cuma Rp69.000 dari harganya Rp135.000 jadi ada discount bahannya sama, krep cuma dia bagusnya itu gak ketat, tapi dia bikin badan kita tuh keliatan lebih tinggi nanti bakalan aku coba dan di video kali ini tuh juga kebetulan aku belinya yang under Rp100.000 jadi bakalan worth it banget kalau kalian pake sehari-hari nanti mungkin di next part kalau aku liat disini videonya lumayan banyak yang tonton itu aku bakalan buat mungkin yang di atas Rp100.000 dan aku bakalan bikin yang versi abaya, ini kan lebih ke simple look ya, nah nanti mungkin di next time aku bakalan buat versi lebih elegan lebih di atas Rp100.000 paham gak sih maksud aku? pokoknya jahitannya juga semuanya rapi dan kalau misalkan yang abaya ini dia tetep ada kancingnya tapi longgar jadi aman untuk kalian wudhu namanya wudhu friendly juga selamat menikmati selamat menikmati so, kalau misalkan kalian suka jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe segitu aja yang bisa aku kasih I hope you guys like it don't forget to give this video a thumbs up and see you on my next video bye bye